Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Globe Fellowship Center Bandung Selamat mendengarkan Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan Suka cita bagi saya kembali dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan Karena Alkitab jelas katakan, langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tinggal tetap Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Sehingga ketika kita terus tertanam dalam firman Tuhan Kita percaya Tuhan akan menuntun kita terus dalam jalan-jalannya yang ajaib, jalan-jalannya yang sempurna Membawa kita masuk dalam seluruh rencananya yang besar Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan Bapak Surgawi kami mengucap syukur buat hari ini kami berterima kasih Buat pertolongan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hari ini Di saat yang indah ini kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firmanmu Roh Kudus mengajarkan kami, Roh Kudus menuntun kami dan mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna Sehingga ketika kami merenungkan firmanmu Kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Kami berdoa, Haleluya Amen, Amen, Puji Tuhan Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah ada dalam Masmur 112 Di dalam Masmur 112, saya akan bacakan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua Di dalam Masmur 112, ayat yang kedua firman Tuhan katakan demikian Haleluya Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan Yang sangat suka kepada segala perintahnya Anak cucunya akan perkasa di bumi Angkatan orang benar akan diberkati Saudara yang dikasih dalam Tuhan Masmur mengatakan kepada setiap kita hari ini Bahwa orang yang bahagia bukanlah orang yang memiliki segala sesuatunya Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan Orang yang mengasihi Tuhan Orang yang mencintai Tuhan Karena orang ini sangat suka kepada segala perintahnya Dan tahukah saudara Orang yang berbahagia ini Orang yang takut akan Tuhan Mengasihi, mencintai Tuhan Melakukan perintah Tuhan Dampaknya akan kepada anak cucunya Dampak kepada orang yang takut akan Tuhan Itu membawa berkat kepada anak cucunya Demikian pula sebaliknya Orang yang tidak takut akan Tuhan Orang yang menghalalkan segala cara orang yang melakukan kejahatan Dampaknya juga akan turun kepada anak cucunya Saudara dikasih dalam Tuhan ini tercatat dalam kebenaran firman Tuhan Anak cucunya akan perkasa di bumi Angkatan orang benar akan diberkati Anak cucu siapa yang perkasa di muka bumi? Anak cucu orang benar Kenapa sih? Kok anak cucu orang benar dampaknya menerima dampak dari apa yang menjadi kebenaran Kebenaran apa yang dilakukan oleh orang tuanya Karena ketika ada orang tua yang takut akan tubuhan Ketika ada kakek nenek yang takut akan Tuhan Maka mereka akan mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak cucunya Terlepas nanti anak cucunya mau melakukan atau tidak Saudara dikasih dalam Tuhan Bagian orang tua adalah menyampaikan ini Saya sudah pernah bagikan juga bahwa setiap kita harus mewariskan Nilai-nilai kebenaran kepada anak cucu kita Supaya apa? Tongkat estafet itu tetap turun Sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita Kembali mengajarkan kepada anak-anak mereka Cucu-cucu mereka Tentang nilai-nilai kebenaran untuk hidup takut akan Tuhan Karena dampaknya ini sangat luar biasa saudaraku Sehingga ini yang dikatakan oleh pemahas Bahwa anak cucunya orang benar itu akan perkasa di bumi Angkatan orang benar itu akan diberkati Jadi kita nih orang tua hati-hati sekali dalam kita menjalani kehidupan Kalau kita hidup tidak takut akan Tuhan Kita melakukan kejahatan, kita lakukan penipuan Tahukah saudara dampaknya itu akan turun kepada anak-anak kita Karena mereka akan melihat Apa yang dilakukan kita orang tuanya Bayangkan Kalau setiap hari anak-anak kita melihat Orang tuanya nipu Orang tuanya mabuk Orang tuanya ribut Suami istri Orang tua ayah anak ribut Ayah mama ribut sudah dikasih dalam Tuhan Maka itu akan turun Mereka akan melihat sudah dikasih dalam Tuhan Bahwa dalam menyelesaikan masalah cerai Itu akan dilikuti Menyelesaikan masalah ribut Berantem Lempar piring Lempar apa segala macem Diikuti Kenapa Karena anak adalah produk dari orang tua Apa yang dilihat anak Itu yang akan dilakukan orang tua Apa yang dilihat anak Itu yang dilakukan oleh anak Sudah dikasih dalam Tuhan Dan hari ini kita diingatkan Bahwa ketika kita hidup takut akan Tuhan Anak pun akan melihat Orang tua yang berdoa Anak bangun Melihat orang tuanya Bergandengan tangan berdoa Itu terbesit dalam hati anak-anak Dan dia akan ikuti Sehingga dampak orang benar Sudah dikasih dalam Tuhan Akan diterima berkat-berkatnya itu Kepada anak-anak kita Itu juga dikatakan oleh Daud Sudah dikasih dalam Masmur 37 Ayat 25 dan 26 Dahulu aku muda Sekarang telah menjadi tua Tetapi tidak pernah kulihat Orang benar ditinggalkan Tidak pernah Daud melihat Orang benar ditinggalkan Atau Lihat dampaknya ya Anak cucunya Meminta-minta rot Jadi orang benar Tidak ditinggalkan oleh Tuhan Bukan cuma orang benar ini Yang hidup takut akan Tuhan Tetapi anak cucunya Juga dipelihara Sama-sama bilang sama saya Anak cucu saya Dipelihara oleh Tuhan Oleh karena apa yang saya lakukan Sudah dikasih dalam Tuhan Saya mengajak setiap kita Orang-orang tua Yang sudah tahu kebenaran Ayo didik Anak-anak kita Didik Mereka untuk hidup takut akan Tuhan Untuk berjalan dalam kebenaran Karena dampaknya Itu akan turun Temurun kepada anak cucu kita Kepada anak cucu mereka Anak cucu daripada anak cucu kita Sudah Ayat 26 Tiap hari Ia menaruh belas kasihan Dan memberi pinjaman Dan anak cucunya menjadi berkat Orang benar Anak cucunya dihitungkan Diperhitungkan oleh Tuhan Orang benar Anak cucunya akan berkasa di bumi Orang benar Anak cucunya menjadi berkat Dampak hidup kita Dampak hidup kita orang tua Itu akan turun ke anak cucu kita Saya mengajak setiap orang tua Untuk hidup takut akan Tuhan Karena dampaknya bukan hanya hidupmu yang diberkati Tetapi anak-anakmu Cucu-cucumu akan mengalami berkat-berkat Tuhan Dalam kehidupannya Kita berdoa Kita datang kepada Tuhan Bapak terima kasih Buat setiap kebenaran firmanmu Hari ini kami diingatkan Bahwa apa yang kami lakukan Apa yang kami buat Selama kami hidup takut akan Tuhan Selama kami hidup benar di hadapan Tuhan Maka akan dampaknya akan dirasakan oleh anak-anak kami Oleh cucu-cucu kami Itu sebabnya kami orang tua Biarlah kami mulai dari kami Ya Tuhan mampukan kami Roh kudus tolong kami Sehingga kami boleh menjadi contoh Kami boleh menjadi teladan Bagi anak-anak kami Bagi cucu-cucu kami Sehingga kelak, tongkat, estafet Untuk hidup takut akan Tuhan Turun terus Dalam keturunan-keturunan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amba menyerahkan setiap umat Tuhan Mereka yang secara khusus mendengarkan firmanmu Pada saat ini ya Tuhan Jadikan kami pribadi-pribadi Yang terus hidup Dalam kebenaran Karena kami tahu Ketika kami hidup dalam kebenaran Maka anak cucu kami Dalam pemeliharaan Tuhan Anak cucu kami diperhitungkan oleh Tuhan Anak cucu kami akan perkasa di bumi Anak cucu kami akan menjadi berkat Dan nama Tuhan Yesus Tidak akan pernah hilang Dari keturunan-keturunan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amba menyerahkan umatmu Satu persatu ke dalam tangan Tuhan Tuhan teguhkan Tuhan kuatkan hati kami Agar kami selalu hidup Mempermuliakan nama Tuhan Berkatmu ada atas masing-masing kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Sobat Maestro Anda baru saja mendengarkan Program Bible and Coffee Bersama Pendeta Glenn Latuheru Dari GBI Glow Fellowship Center Bandung Terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda